Menggambar Chainsaw Man, dan inilah fakta-fakta menarik tentang Chainsaw Man. Enam fakta menarik anime Chainsaw Man terinspirasi dari film Amerika. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2022, episode pertama anime Chainsaw Man resmi ditayangkan. Menceritakan bagaimana perjuangan Denji sebagai Chainsaw Devil dalam mewujudkan impian naifnya, yaitu hidup nyaman dengan makanan enak dan pacar yang cantik di sisinya. Berikut adalah 6 fakta menarik anime produksi studio MAPPA ini. 1. Setting waktu Chainsaw Man berada di tahun 1997. Hal ini digambarkan pada chapter 75 dan Tatsuki Fujimoto bahkan mengganti jalannya sejarah di manganya di mana Uni Soviet masih ada, namun peristiwa seperti Holocaust, AIDS, dan pembuatan senjata nuklir tidak ada lagi. Tidak adanya perang yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama karena kekuatan Devil telah melemah. 2. Aki hanya tersenyum sebanyak 5 kali selama di manga. Aki Hayakawa adalah anggota Devil Hunter yang melakukan pekerjaannya dengan serius. Karena keluarganya yang terbunuh oleh Devil, dia tidak pernah membasmi Devil demi harta dan kekayaan namun untuk menyelamatkan manusia agar tidak ada lagi orang-orang yang kehilangan anggota keluarga seperti dirinya. Mengingat masa lalu kelamnya, hampir tidak pernah diperlihatkan momen di mana Aki bersenang-senang sepanjang seri manganya. 3. Chainsaw Man penuh referensi film. Manga ini terinspirasi dari film franchise Amerika berjudul Texas Chainsaw Massacre yang terkenal dengan adegan brutal dan pertumpahan darah. Selain itu, pertarungan final antara Makima vs Chainsaw Man mengambil inspirasi dari pertarungan Shinobu vs Araragi dalam Kisumonogatari 3 movie dan pertarungan antara Kuansi dan Yoshida mengambil inspirasi dari film The Ride 2. 4. Tarian Kobeni. Pada chapter 86 terdapat adegan di mana Pochita atau Chainsaw Man membawa Kobeni pada mesin Dance Dance Mushroom dan memerintahkannya untuk menari. Karena ketakutan, Kobeni pun akhirnya melakukannya meski masih sambil menangis dan dengan gerakan yang kaku. Dalam sebuah wawancara, Tatsuki Fujimoto menjelaskan bahwa adegan ini dibuat untuk meringankan suasana hati para pembaca setelah cerita kelam yang panjang. 5. Karakter Denji muncul di manga Boku no Hero Academia. Denji muncul di chapter 259 berjudul Permulaan yang Cukup yang dirilis pada tanggal 3 Februari tahun 2022. Denji terlihat tergabung dalam tim penyerbuan Fon Pembasmian Paranormal. Chapter ini memperkenalkan karakter bernama Selkie untuk pertama kalinya setelah sebelumnya sudah disebutkan pada chapter 126. 6. Chainsaw Man memenangkan penghargaan sebagai manga dengan jumlah kematian terbanyak di TV show Jepang. Dengan kepopulerannya, seri Chainsaw Man memenangkan beberapa penghargaan di berbagai kategori, termasuk penghargaan untuk The Best Manga, The Best Drawing, dan The Best Action. Tetapi yang paling keren adalah pada 2020 ketika Chainsaw Man dinobatkan sebagai manga dengan kematian terbanyak. Itulah 6 fakta menarik mengenai Chainsaw Man yang patut kamu ketahui. Menurut kalian bagaimana? Jika ingin ada yang ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.